Intro Bagi anda yang hobi memasak tentu sudah tidak asing lagi dengan penggunaan berbagai macam bumbu untuk menciptakan sebuah makanan yang lezat bukan? Indonesia memang dikenal memiliki cita rasa bumbu dengan penggunaan rempah yang sangat khas. Di zaman modern seperti saat ini, terdapat berbagai pilihan bumbu giling instan yang mempermudah aktivitas anda untuk memasak. Tidak tanggung-tanggung, semua bumbu ini di-pack dalam kemasan yang sangat menarik. Sehingga juga sangat cocok untuk dijadikan oleh-oleh bagi anda yang kangen dengan kuliner khas daerah tersebut. Hal inilah yang melatar belakangi Feni Andriani, warga asli Bangka Belitung yang sejak tahun 2012 mulai bereksperimen untuk menciptakan berbagai jenis bumbu nusantara seperti bumbu rendang, soto, opor, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, sejak dua tahun terakhir ia juga mulai berinisiatif untuk membuat kemasan bumbu giling instan khusus menu khas Bangka, yakni lempah kuning, satu-satunya di Pulau Bangka. Terbukti, bumbu kemasan ini mulai diminati para wisatawan sebagai oleh-oleh. Saya mulai usaha bumbu ini dari 2012. 2012 itu diawali perkumpulan keluarga Lebaran, menyarankan saya usaha penggilingan bumbu. Karena keluarga kami itu turun-temurun rumah makan. Nah pertama itu kan pelanggannya itu saudara dulu berkembang-berkembang, saya tawarkan ke rumah makan, rumah makan. Nah sudah berkembang lagi rumah makan, sudah berjalan, saya mulai produksi sendiri, produksi lauh jahe kunyit sendiri. Terus saya eksperimen lagi mengemas bumbu lempah kuning awalnya. Jadi sudah mulai punya kemasan-kemasan sendiri, botol kemasan dari semur, ungkep, kari, dan lain-lain. Feni memproduksi setiap hari bumbu yang ia miliki. Pegilingan semua bumbu dapur seperti laos, kunyit, bawang, cabai, dan lain sebagainya dilakukan sejak pagi di rumah produksi. Saat ini, Feni bumbu sudah menaungi puluhan rumah makan dan supermarket serta toko oleh-oleh di Bangka Belitung. Setiap hari tak kurang dari 200 kg bumbu dapur diolah untuk selanjutnya diaron agar awet dalam kemasan dan dikemas menggunakan topres plastik seperti ini. Bumbu Feni dapat bertahan hingga 1 tahun dengan penyimpanan yang tepat. Baru-baru ini ia juga mulai mengirim 43 bumbu miliknya, khususnya lempah kuning, untuk bisa merambah pasar internasional, yakni di Jeddah, Arab Saudi. Pengiriman ke luar negeri yang memakan waktu setengah bulan terbukti mendapat minat positif dari warga Jeddah. Tiga hari yang lalu kita kirim ke Jeddah, insya Allah, nanti akan dipasarkan orangnya ke Dubai dan Oman. Berarti di Arab sana peminatnya banyak juga ya mbak? Banyak, nanti tanggal 24 sama 26 kita pameran juga di Jeddah. Tapi bukan saya, udah pihak Saudi yang mengurus semua. Saya hanya, apa namanya, produksi kirim ke sana mereka yang urus. Pameran apa saya udah gak urus lagi gitu, mereka di sana. Setiap bumbu yang dikemas memiliki takaran yang sudah baku, sehingga saat dikemas tidak merubah cita rasa yang dihasilkan. Berkat semua yang dilakukan, Feni bumbu berhasil mendapatkan sejumlah penghargaan. Salah satu yang membanggakan adalah si Dakarya dari pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Feni pun berharap perkembangan industri usaha mikro, kecil, dan menengah dapat terus berkembang. Khususnya bagi pemasaran semua produk UMKM ke luar negeri. Agar produk Indonesia dapat dikenal dan divinati hingga manca negara.